Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Gregory dan Aisyah membeli rumah kumu dari seorang wanita tua hampir tanpa bayaran Tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan dengan rumah itu Namun perjalanan ke ruang bawah tanah membuat mereka sadar bahwa mereka kaya dan membantu mereka memutuskannya Apa yang akan kamu lakukan dengan rumah ini? Semuanya berantakan Wanita tua itu Nyonya Kasidi bertanya kepada mereka selama kunjungan terakhir yang dilakukan Gregory dan Aisyah sebelum akhirnya membelinya Kami tidak tahu Kami punya beberapa rencana Tapi kami masih memikirkannya Jawab Aisyah dengan ramah Ya semoga berhasil Aku hanya perlu menyingkirkannya dan hampir semua yang ada di dalamnya untuk tinggal bersama putriku Lanjut Nyonya Kasidi dan mereka menyelesaikan dokumennya Dua minggu kemudian Gregory dan Aisyah akhirnya pindah dan duduk di ruang tamu Makan pizza setelah membongkar beberapa kotak Bagaimana menurutmu? Gregory bertanya pada pasangannya Kurasa kita harus merombak dan merenovasinya Kita membelinya hampir tanpa bayaran Jadi itu sempurna Jawabnya Tersenyum di sekitar irisan, pepperoni dan kebaikan kejunya Aku tidak tahu Ini mungkin akan menjadi bagus setelah kita merombaknya Halamannya luas Lingkungannya cukup layak Balas Gregory Mengerucutkan bibir dan melihat sekeliling Kita bisa memulai sebuah keluarga disini Jika kita menambah beberapa kamar Ada banyak ruang untuk itu juga Aisyah mengerutkan dahinya Aku tidak tahu Aku tidak pernah membayangkan diriku berada di rumah satu lantai Tapi kita beruntung tidak perlu menyewa lagi Wanita ini seharusnya mempertimbangkan untuk menjualnya Untuk mendapatkan lebih banyak uang Atau menunggu pembeli lain Ya, kita beruntung dia sedang terburu-buru Dia setuju Kita bayar setengahnya dulu Tapi kita tidak terburu-buru Kita punya waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan Ya, tapi kita harus memilah-milah semua barangnya Dan melihat apa yang harus kita simpan dan buang Aku bahkan tidak ingin masuk ke ruang bawah tanah itu Aisyah menggelengkan kepalanya sambil terkekeh Oh, kita butuh waktu lama untuk membersihkannya Dia setuju Beberapa hari kemudian dan setelah banyak penundaan Gregory dan Aisyah akhirnya memutuskan untuk pergi ke ruang bawah tanah Yang penuh dengan kotak-kotak Beberapa ditumpuk hampir ke langit-langit Itu pasti sampah kan? Dia tidak akan meninggalkan mereka disini jika mereka menyimpan sesuatu yang berharga Komentarnya mengambil salah satu dari tumpukan untuk memulai pekerjaan penyortiran panjang mereka Aisyah mengangkat bau Ya, kamu tahu apa yang mereka katakan Sampah satu orang adalah milik orang lain Harta karun, aku tahu, aku tahu Dia menyelesaikan kalimatnya dan membuka kotak pertama Di dalam dia menemukan beberapa piring dan piring perak Beberapa peralatan makan Selain beberapa kotoran dan debu Mereka dalam kondisi baik Itu tidak terlalu buruk Sebenarnya cukup bagus katanya Kita mungkin bisa menjual ini di Garagosel Kamu benar Kurasa itu adalah koleksi lengkap dan segalanya Grigori mengangguk dan pindah ke kotak berikutnya Lagi-lagi terkejut dengan isinya Itu Preik Aisyah berkomentar dan mendekat Apa itu? Nah, itu adalah nama merek dari jaman nenekku Mereka untuk memasak Hidangan ini dapat menahan apa saja Dan yang ini, ya, mereka terlihat bagus Lanjutnya Seperti Preik asli dari tahun 50-an Benarkah? Mungkinkah mereka berharga? Sebenarnya ya Ini bisa dijual seharga ratusan dolar Aisyah tersenyum Terutama dalam kondisi ini Wow, Grigori menarik nafas Dan melihat sekeliling ruang bawah tanah Kalau begitu, mari kita periksa semua Menjelang sore Mereka telah menemukan lebih banyak koleksi piring Piring antik dan beberapa porselen antik Di permukaan tidak ada yang terlihat sangat mahal Tetapi pencarian cepat online memberitahu mereka bahwa mereka duduk di atas tumpukan uang Namun ketika Grigori menyarankan untuk memotret dan memposting barang-barang tersebut di situs lelang online Aisyah ragu-ragu Entahlah, mungkin kita harus menelpon pemilik lama Kurasa dia tidak menyadari apa yang ditinggalkannya Katanya merasa bersalah Sayang, kita membeli rumah ini hampir dengan syarat sekalian dengan semua barang ini Dia meraih tangannya mencoba menghiburnya Itu memperburuk keadaan Kita membeli rumah ini hampir tanpa biaya Sekarang kita tahu ini sangat berharga Maksudku kita berbicara tentang ribuan dolar jika kita berhasil Menjual semua ini Koleksi lengkap saja sudah Seperti 5.000 dolar Setidaknya Tambah Aisyah Rasanya tidak benar Kita bisa menggunakannya untuk merombak rumah dan menambah tabungan kita Kita bisa membangun masa depan kita di sini Katanya pelan Tapi kamu benar Bagaimana kalau kita menelpon Nyonya Kasidi? Benar, benar Aisyah bertanya pada suaminya sambil tersenyum lega Jual Nyonya Kasidi segera memberitahu mereka Ini milikmu sekarang Tapi itu milikmu Uangnya banyak Nyonya Kasidi Kamu akan kaya Desak Aisyah di telepon Aku tidak membutuhkannya nak Percayalah padaku Aku tahu apa yang kutinggalkan dan melakukannya karena suatu alasan Jual atau gunakan sesukamu Tambah wanita tua itu dan mereka menutup telepon Nyonya Kasidi tidak pernah menjelaskan mengapa dia meninggalkan barang-barang itu Tetapi dengan izinnya Aisyah dan Gregory mulai menjual beberapa barang Terkadang menghasilkan lebih dari yang mereka harapkan Seorang kolektor bahkan datang ke rumah mereka untuk melihat salah satu set porselen antik dan segera memberi mereka cek yang lumayan Segera mereka mulai merombak rumah kumuh itu berharap bisa menjualnya lagi dan membeli lagi nanti Namun ketika rumahnya siap dijual Aisyah berubah pikiran Aku rasa kita harus tinggal Kamu benar disinilah kita harus memulai sebuah keluarga Katanya pada Gregory dalam perjalanan ke kantor maklar Kita memberinya dengan cepat yang memberi kita begitu banyak keberuntungan dan kekayaan Kita harus menyimpannya Gregory tersenyum dan mengangguk Mereka membatalkan pertemuan dengan maklar dengan pesan teks dan pulang Sembilan bulan kemudian mereka menyambut anak pertama mereka dan lebih banyak lagi yang datang Rumah mereka mengadakan pesta ulang tahun, peringatan, baby hue, dan bahkan pernikahan bertahun-tahun kemudian Mereka telah menyimpan beberapa set porselen antik untuk saat-saat seperti itu Yang selalu dikagumi orang Selama bertahun-tahun Aisyah selalu mengatakan bahwa itu adalah tempat keberuntungan mereka Rumah yang diimpikan semua orang untuk dibangun Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Beberapa hal dibaksudkan untuk menjadi miliknya Pasangan itu membeli rumah itu dengan cepat dan beruntung Menemukan kekayaan di dalamnya Selalu lakukan hal yang benar karena pada akhirnya akan terbayar Aisyah merasa tidak enak menjual barang-barang berharga itu sampai dia berbicara dengan Nyonya Kasidi Tapi semuanya berhasil setelah mendapat izin darinya